Al-Fatihah Al-Fatihah Permasalahan fikih terkhusus pada permasalahan fikih ibadah Dan kita telah masuk kepada permasalahan yang berkaitan dengan sholat Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas banyak hal yang berkaitan dengan sholat Di antaranya seperti syarat sah sholat dan rukun-rukun sholat Dan pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam hal sholat ini Yang berkaitan dengan apa saja yang dapat membatalkan sholat Artinya ketika salah satu dari beberapa hal yang akan kita jelaskan nanti Didapati atau dilakukan oleh seseorang yang sedang sholat Maka sholatnya dianggap batal dan dia harus mengulangi kembali sholatnya dari awal Seperti itu Kita langsung saja melihat apa yang disampaikan oleh Habib Al-Habshi Dalam kitab Arisa Latul Jamiah Dan juga nanti kita akan sedikit tambahkan wawasan dari Apa yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Bahajatul Wasail Bisharahi Al-Masail Al-Musannifur Rahimahullah Ta'ala Nafanallahu bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaykhina fitarwaini amin Mubatilatus sholati Hal-hal yang dapat membatalkan sholat Di antara hal-hal yang dapat membatalkan sholat itu apa Berbicara secara sengaja meskipun hanya dua huruf Jadi yang pertama yang membatalkan adalah Berbicara secara sengaja meskipun hanya dua huruf Tapi disini kita perlu sedikit jelaskan terlebih dahulu Bahwasannya Kalam atau Pembicaraan, suara yang keluar Ibaratnya seperti itu Ketika kita sholat itu kita harus bagi dua dulu Ada yang move him Ada yang where you move him Apa maksudnya move him? Move him itu artinya dapat dipahami Atau dapat memahamkan orang lain Wairah move him tidak dapat dipahami Kalau seandainya kalamnya itu move him Maka satu huruf Satu huruf bukan satu kalimat Bukan satu kata Maka itu sudah membatalkan sholat Tapi ini kita catatan awalnya adalah Kalam disini bukan kalam zikir Bukan kalam doa yang biasa digunakan ketika sholat Contohnya seperti kalimat Ti Ti itu kan satu huruf Satu huruf dan satu kalimat juga malah Satu huruf Dan ini kan move him Karena dia fi'il amar dari Waqo yaqi Waqo yaqi Fi'il amarnya ti Itu satu huruf Nah satu huruf ini sudah membatalkan sholat Kalau kita sebutkan Dan bukan pada misalkan kita sedang berdoakan Waktinya itu ada ti juga Tapi itu kan doa Itu beda cerita Nah tapi kalau seandainya ini bukan doa Tiba-tiba kita mengatakan ti Maka batal sholatnya Karena itu move him Dapat dipahami Dapat dipahami dan Sudah memenuhi syarat yaitu satu huruf Tetapi kalau wairu move him Kalau kriteria wairu move him Baru yang ini yang masuk kriteria Minimal dua huruf Jadi kalau sudah mengeluarkan dua huruf Baru batal Kalau wairu move him Misalkan kita mengatakan kalimat acak Misalkan Apapun itu kalimat acaknya Kalau dua huruf Maka itu baru dianggap batal Sholatnya Seperti itu Tapi kalau move him Satu huruf sudah membatalkan Sholatnya Seperti itu Jadi kita bagi dua dulu Kalam itu ada yang move him Yang bisa dipahami Ada yang goyur move him Yang tidak bisa memahami Yang tidak bisa dipahami Atau mufham Kalau seandainya dapat dipahami Maka satu huruf sudah membatalkan sholat Oke Kalau dua huruf Maka itu Kalau seandainya tidak dipahami Baru batal ketika dua Dua huruf Oke Ini kalau sudah konteksnya berbahasa Arab Kalau berbahasa Indonesia Atau berbahasa lain Ya itu sudah Di luar konteks ini Artinya sudah pasti jelas Hukumnya Oke Dan hal ini dilakukan Kalau seandainya ada unsur Kesengajaan Amdan Kalau sengaja dia Saya mau sengaja bicara satu huruf Yang dapat dipahami Maka ketika bicara satu huruf saja Sudah batal sholatnya Tapi kalau dua Tidak sengaja Huruf dia sengaja Dan hurufnya tidak dipahami Maka ketika dua huruf Maka Batal sholatnya Termasuk dalam hal ini apa Misalkan orang bersin Orang Sendawa Atau berdehem Atau Menangis yang sampai Terseduh-seduh suaranya Kalau seandainya Dari hal-hal tersebut Dari nangisnya Dari dehemnya Dari sendawanya Itu mengeluarkan Satu huruf yang dapat dipahami Kalau dikira-kira Ada tidak huruf yang keluar Kalau dapat dipahami Maka Batal sholatnya Tapi kalau tidak dipahami Keluar dua huruf Maka baru batal sholatnya Makanya hati-hati Kalau seandainya Sholat sambil menangis Sholat sambil Sendawa Setelah makan Itu hati-hati Nanti jangan sampai keluar Huruf-huruf yang bukan Al-Quran Karena itu dapat membatalkan Kalau seandainya keluar huruf Yang bukan Bukan zikir dan doa Dari Sholat Seperti itu Wanasian Atau dalam keadaan lupa Jadi Tidak hanya dalam keadaan sengaja Tapi dalam keadaan lupa Juga dapat membatalkan sholat Tapi bagaimana deskripsinya Inka furuh Kalau seandainya Banyak Kalau seandainya Sengaja Satu atau dua huruf Tidak membatalkan Sebagaimana rincian tadi Tapi kalau Nasian dalam keadaan lupa Tidak sengaja Yang kalah seperti itu Dapat membatalkan sholat Kalau seandainya banyak Ini dalam bahagia tulwasail Jelaskan bahwasannya Banyak ini berapa Batasannya Maksimal itu 6 kata Tapi kalau sudah 6 kata Dia dianggap Batal sholatnya Dalam keadaan nasian Kalau amdan Sengaja 6 kata Itu sudah pasti batal Satu huruf saja Batal Apalagi 1 kata Apalagi 6 kata Seperti itu Kalau nasian itu Baru ketika 6 kata Dalam keadaan lupa Dia lupa lagi sholat Tiba-tiba Bicara apa Misalkan seperti itu Nah ketika itu 6 6 kata Baru dianggap sebagai Katal dalam bahagia tulwasail Seperti itu Meskipun nanti Kembali lagi Banyak dan sedikit itu Kembali kepada Kebiasaan kita Kalau seandainya Menurut kita itu 3 sudah banyak Sudah Membatalkan Nanti kan ada istilahnya itu Kalimat sholatnya itu Sudah Acak jadinya Gara-gara kata-kata itu Maka itu sudah dianggap batal Tetapi kalau secara Lebih Pasti di bahagia tulwasail Jelaskan 6 kata Seperti itu Itu yang pertama Yang membatalkan sholat yang pertama adalah Berbicara Secara sengaja Meskipun hanya 2 huruf Dan tadi kita sudah jelaskan Bahwasanya Kalau hurufnya dapat dipahami Maka 1 huruf sudah membatalkan Tapi kalau tidak dipahami Baru ini yang masuk kriteria 2 huruf baru membatalkan Tapi kalau seandainya lupa Maka dapat membatalkan sholat Kalau seandainya Kalamnya itu banyak Dan banyak itu sesuai kebiasaan Namun ada beberapa ulama Seperti Sheikh Nawawi al-Bantani Yang menyebutkan 6 kata Seperti itu Yang kedua yang membatalkan sholat Apa? Al-amalul-kathir Perbuatan yang Banyak ya Melakukan perbuatan Kalam yang bukan perbuatan sholat Sebagaimana tadi kalam Kalam yang membatalkan sholat adalah Kalam yang bukan kalamnya sholat Bukan perkataan Atau kalam-kalam Yang biasa dikeluarkan ketika sholat Amal pun yang membatalkan adalah Amalan yang bukan Amalan sholat Misalkan seperti itu Jadi misalkan Kalau seandainya orang Berbuat banyak Dan dia itu bukan gerakan sholat Dari berdiri Ruku Habis itu dia Junkir balik Sujud Misalkan dari Maunya seperti itu Nah itu kan perbuatan yang aneh Dari ruku Tidak Mau pesujudnya dia Terjun Terbalik Misalkan seperti itu Nah itu Sudah dianggap membatalkan sholat Karena perbuatannya banyak Oke Kasir itu seperti apa? Kembali lagi Kaedah kasir Wal-kalir Banyak dan sedikit itu Bergantung kepada Kebiasaan Kalau sudah dianggap Perbuatan yang Banyak Sudah perbuatan yang merusak Nalom sholat Merusak tata Aturan sholat Sudah Nggak dianggap sholat lagi nih Kalau sudah begini perbuatannya Dia sholat kok begitu Karena sudah melakukan Perbuatan yang aneh-aneh Maka itu sudah dianggap Sebagai Membatalkan sholat Seperti itu Oke Secara lebih detail dijelaskan Yang kasir itu bagaimana? Katalati khotawatin Tiga gerakan Yang disini nanti Tidak disebutkan Tapi nanti harusnya Berturut-turut Tiga gerakan Berturut-turut Jadi misalkan kita Menggerakkan Satu Anggota tubuh Tiga kali berturut-turut Maka ketika itu Batal sholatnya Atau Satu kali Tapi dengan Tiga anggota tubuh Yang berturut-turut Jadi tadi misalkan Yang pertama itu Contohnya seperti Kita gerakan tangan Depan, belakang Depan, belakang Tiga kali ibaratnya seperti itu Oke Nah ketika itu sudah batal Satu anggota tubuh Tiga kali gerakan Atau Tiga anggota tubuh Masing-masing satu gerakan Itu juga dianggap Sebagai membatalkan sholat Seperti misalkan Kepalanya diputar-putar Tangannya di Maju mundur Kakinya di Naik turun-naik turun Nah itu kan Satu gerakan Tapi tiga Tiga anggota tubuh Nah ketika itu juga Sudah dianggap Membatalkan sholat Jadi tiga gerakan ini Bukan hanya Satu anggota tubuh Tiga gerakan Tapi tiga anggota tubuh Satu-satu gerakan itu Dianggap sebagai Tiga gerakan Yang bukan gerakan Sholat Seperti itu Itu yang berkaitan dengan Perkuatan yang banyak Yang berturut-turut Wal-aglu Lalu berikutnya Makan Ini jelas ya Kalau makan itu Jelas membatalkan Sholat Gerakannya pasti akan banyak Minum juga Wan-kishakul awrati In lam tus tarhalan Ini Sebenarnya ini sudah Bukan merupakan Bagian dari amal lagi Ini sudah merupakan Yang membatalkan lainnya Jadi kalau kita Beli nomor Al-kalam itu satu Al-amalul kafir itu dua Yang ketiga itu Al-aglu Tiga itu Makan Makan itu membatalkan Sholat pasti Yang keempat Minum juga membatalkan Sholat Yang kelima Terbukanya Awrat In kishakul awrati In lam tus tarhalan Terbukanya awrat Jika tidak Segera ditutup Ini perlu diperhatikan Sedikit Maksudnya bagaimana Kalau seandainya orang Sengaja membuka Sengaja itu kan Bahasanya bukan Inkishak Tapi kasyaf Kalau kasyaf Sengaja membuka Itu batal Sholatnya Tapi kalau terbuka Awratnya Misalkan Tertiup angin Anggaplah seperti itu Kasusnya Tertiup angin Maka awratnya terbuka Nah kalau seandainya Dibiarkan awratnya terbuka Yang tidak sengaja tadi Batal sholatnya Nah apa yang harus Dia lakukan Dia harus segera tutup Itu start halannya Ditutup segera Kalau tidak segera Ditutup Maka batal Sholatnya Jadi yang tidak Membatalkan sholat itu Inkishakul awrat Terbuka awratnya Tidak sengaja terbuka Langsung segera ditutup Yang batal bagaimana Kalau sengaja dibuka Atau tidak sengaja terbuka Tapi tidak segera ditutup Maka ketika itu batal Sholatnya Seperti itu Yang berikutnya Yang berikutnya Yang berikutnya yang nomor enam Wuku'un najasati Ilam tulqohalan Min ghairi hamlin Seseorang yang sedang sholat itu Terkena najis Najisnya dari eksternal Bukan internal Dan tidak segera Dia buang najis itu Min ghairi hamlin Jadi misalkan Kalau seandainya Dia sengaja pegang-pegang Najis Misalkan Nah itu Otomatis sudah batal Sholatnya Di sini dalam hal Tiba-tiba Misalkan dia sedang sholat Kena najis Misalkan ya Apapun gambarannya Apapun bentuknya Dan dia sadar Oh ini Saya terkena najis nih Gara-gara Sesuatu yang lain Tidak disengaja Maka dia harus Segera singkirkan itu Oke Kalau dia singkirkan Dia bisa lihat sholatnya Tapi kalau dibiarkan saja Sampai sholatnya berakhir Maka Dia batal sholatnya Karena dia tahu Ada sesuatu najis Yang menempel dalam tubuhnya Karena syarat sah sholat itu kan Suci badan pakaian Dan tempat dari Najis Maka kalau terkena najis Apakah batal? Belum tentu Kalau sengaja mengenakan diri dengan najis Oke batal Tapi kalau tidak sengaja Lihat dulu Kalau seadanya kita segera untuk Apa namanya Menghilangkan najis tersebut Yang melepaskan Atau membuang najis tersebut Maka tidak batal sholatnya Tapi kalau Tidak sengaja Dan tidak segera untuk dibuang Maka ketika itu batal Sholatnya Seperti itu Nah ini Sebenarnya poin-poin tersendiri Tapi dimasukkan ke Dalam satu Kelompok Ini kalau kita lihat Satu kelompok ini semua Karena semuanya dalam hal Gerakan Amal Seperti itu Makanya digolongkan Seperti itu Oke Yang terakhir Yang ketujuh Adalah Wayu betiluha Dan juga yang membatalkan sholat itu apa Sabokul imami Biruknaini fi'aliyaini Mendahului imam Dua rukun fi'aliyah Dua rukun fi'ali Kita perlu tahu dulu Bahwasannya dalam sholat itu kan Ada rukun fi'ali Ada rukun qawli Rukun fi'ali itu apa Yang rukun gerakan Sujud Ruku itu rukun fi'ali Namanya Rukun qawli apa Seperti al-fatihah Membaca al-fatihah Yang membaca tasyahud akhir Nah itu semuanya namanya Rukun qawli Nah Dalam hal ini Kalau seandainya ada Seseorang makmum Ini sudah kontaknya sholat perjamaah Seseorang makmum Mendahului imam Dengan dua rukun fi'ali Jadi kalau kita gambarkan Misalkan seperti Ada imam ada makmum Makmum ruku Imam masih berdiri nih Apakah sudah batal? Belum Karena baru satu rukun Dia Apa namanya Ya tidak Ketika itu Belum Belum batal nih Imamnya masih berdiri Nah ketika sudah ada Hui Sudah ada kehendak Untuk ruku Untuk sujud Meskipun belum sujud Baru ketika itu Batal sholatnya Karena sudah dua rukun Fi'ali Seperti itu Nah tapi kalau seandainya Mendahului dari segi rukun Apa namanya Rukun qawli Tidak membatalkan sholat Misalkan seperti Imam bermacal fathihah Dia sudah selesai Fathihah duluan Apakah batal sholatnya Tidak batal sholatnya Karena rukun Rukun qawli Ataupun di dalam konteks Tashahud Nah tashahud itu kan Ada tashahudnya yang wajib Tashahud akhir Sama Salawat nabi Itu kan wajib Nah Anggaplah imam belum Belum baca sama sekali Tapi dia sudah beres Ngebut Nah dia sekarang mendahului Dua rukun qawli Apakah batal sholatnya Jawabannya tidak Karena rukun qawli Yang membatalkan sholat adalah Ketika Mendahului imam Dengan rukun Fi'ali Dua rukun Dan ada hui Untuk gerakan berikutnya Hui itu adalah Kehendak untuk Melakukan Atau maksud Untuk melakukan Gerakan berikutnya Jadi kalau gambarannya tadi Kalau imam masih berdiri Makmunya etidal Kalau masih sekedar etidal Dia belum batal Tapi kalau sudah ada Keinginan Kehendak Untuk sujudnya Meskipun belum sujud Nah kehendak itu Sudah ada untuk Mau gerak sujud Maka itu sudah Membatalkan Sholatnya Begitupun Dimangkat dengan Birukna ini Fi'aliya ini Ini apa Kalau seandainya Makmunya Rukun Imam baru rukun Imam masih rukun Dia sudah etidal Baru imam etidal Artinya semua gerakannya itu Mungkin bedanya Satu rukun saja Tapi semuanya makmun duluan Jadi makmun dulu rukun Baru imam Makmunya etidal Imam ni etidal Makmunya sujud Imamnya sujud Kebalik Seperti itu Nah itu juga Membatalkan Sholat Karena dia tidak Menjumpai Imam di rukun Yang sama Seperti itu Dia akan Mendahulu imam terus Seperti itu Itu yang Dimaksud dengan Sabukul imam Mendahulu imam itu Lebih buruk Dibandingkan dengan Terlambat dari imam Makanya didahulukan Seperti itu Nah bagaimana Kalau At-Takalluf Jadi yang membatalkan itu Bukan hanya Sabukul imam Atau Takot dum Istilahnya Sabukul imam ini Istilahnya At-Takot dum Mendahulu imam Lawan dari Takot dum Setelah daripada imam Terlalu jauh Itu namanya Takot dum Jadi kalau Seandainya Takot dum Mendahuli Dua rukun Tidak boleh Takot dum Dua rukun Tidak boleh Jadi misalkan Contoh Kalau seandainya Imam Ruku Dia masih Berdiri Ini dalam konteks Dia sama-sama Memulai sholat Tidak ada udur Bi ghairi Udrin Tanpa udur Sama-sama Imam Takbir Allah Makbar Maklum Allah Makbar Bajal Fatihah Imam Ruku Imam Iqtidal Dia masih berdiri Pas mau sujud Sudah batal Karena sudah Tertinggal Dua rukun Jadi Mendahuli Dua rukun Batal Tertinggal Dua rukun Juga Batal Dalam hal Konteksnya Bi ghairi Udrin Kalau tidak ada udur Tapi kalau ada udur Maka tidak Batal Dengan dua gerakan Satunya seperti apa Ada nanti yang namanya Istilahnya dalam fikir itu Namanya Bati ulfiroah Ada orang mungkin Yang bukan orang Arab Atau tidak bisa berbahasa Arab Dia baru belajar Membaca Bacaan sholat Sehingga Ketika dia membaca itu Masih lambat bacaannya Sangat-sangat Lambat Ketemu sama imam Yang bacaannya super ngebut Seperti itu Dalam artinya Ngebut itu bukan berarti Tapi cepat Sudah bisa lancar Makmumnya Batal Imamnya sudah selesai Al-Fatihah Baca surat Al-Ikhlas Biasa bacaan imam Al-Ikhlas Lalu rukun Makmumnya baru Alhamdulillah Berarti kan masih Ketinggalan lima Ayat lagi Dia ada udur Di situ Batal Karena dia mungkin Dalam konteks Sedang belajar Sehingga tidak bisa Buru-buru Masih sedikit-sedikit Melaparnya Itu namanya Kuzur Maka ketika itu Dia baru batal Ketika ada Tertinggal Tiga rukun Fi'ali Atau tiga rukun Maksud Tiga rukun Yang pawil Tiga rukun pawil Itu dalam arti Tidal dan duduk Di antara rukun Itu tidak masuk Karena itu rukun kosir Kita pernah bahas Di pertemuan sebelumnya Ada yang namanya Rukun pawil Ada yang namanya Rukun kosir Rukun pawil Itu dianjurkan panjang Rukun kosir Itu tidak boleh panjang Kalau panjang Batal salatnya Seperti Tidal dan duduk Di antara Dua sujud Kalau seandainya Orang yang punya udur Sehingga dia Tertinggal dari imam Maka dia Boleh tertinggal Jangan sampai Maksimalnya Itu tiga gerakan Yang panjang-panjang Atau rukun Pawil Rukun yang panjang-panjang Jadi misalkan Kalau kita ibaratkan Berarti rukun Sujud yang pertama Sujud yang kedua Hampir tetinggal Satu rokat Tapi kalau sudah Ketinggalan satu rokat Maka Dia sudah Dianggap Batal salatnya Seperti itu Jadi Tidal dan duduk Diantara Tidak masuk Hitungan Karena rukun Rukun kosir Ini uzur Uzur itu juga Tidak bisa sembarangan Kita terlambat Salat Lalu uzur Seperti itu konteksnya Kalau terlambat Salat Berarti ada caranya Nah ini mungkin Sempat juga kita Apa namanya Sempat kita Singgung juga Dalam pertemuan Sebelumnya Bagaimana Kalau seandainya Ada orang yang Salatnya terlambat Dia salat terlambat Apakah kemudian Dia kejar Al-Fatihahnya Atau dia langsung rukun Atau bagaimana Kita lihat dulu Konteksnya Ketika itu Imam Baru rukun Atau sedang Bagaimana Konteksnya Kalau seandainya Baru rukun Dan seandainya Kita yakin Al-Fatihah itu Bisa selesai Sebelum Imam Ya'adidal Maka kita harus Lanjutkan baca Al-Fatihah Jadi misalkan Ada Imam Minal Jinnatiwan Nas Kita baru Masukkan Allahu Akbar Minal Jinnatiwan Nas Imam rukun Sekira-kira Apakah kita Mampu Ngejar Al-Fatihah Sebelum Imam Ya'adidal Atau tidak Kalau sekiranya Saya mampu Imam ini Kalau rukun Dia lama Berarti saya baca Secepat mungkin Tidak menyebutkan Dengan lain Allahu Akbar Langsung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Walabbalin Amin Langsung rukun Terkejar Maka ketika itu Harus kita Baca Al-Fatihahnya Tidak bisa langsung Rukun Oke Tapi kalau seandainya Kita ragu Terkejar apa tidak Kita baca Semampu kita Artinya Sesegera Kalau dapat 6 ya 6 Dapat 7-7 Dapat 5-5 Tapi kita Berusaha Sebisa mungkin Untuk membacanya Nah Kalaupun nanti Memang Sudah ada Gelagat imam Mau berdiri Ya tidak Dan kita belum Selesai juga Maka langsung Rukun Saja ikut Rukunnya Tidak perlu dibaca Al-Fatihahnya Oke Seperti itu Nah itu yang dimaksud Dengan imam Menjamin bacaan Makmum Jadi kan ada Riwayat yang Imam itu Menjamin bacaan Makmum Di sebagian Madhab Diartikan bahwasannya Yang baca Al-Fatihah itu Cuma imam Makmum Tidak usah Tapi dalam Madhab imam Syafi'i Mau imam Mau makmum Mau sendirian Semuanya wajib Baca Al-Fatihah Nah bagaimana Konteksnya Yang imam Menjamin itu Imam yang Menjamin Bacaan Makmum Itu konteksnya Ketika tadi Kasus Seperti tadi Makmum terlambat Tidak bisa Ngejar Bacaan Al-Fatihah Artinya Kalau dia Kejar Dia ketinggalan Imam Dua Rukun Maka ketika itu Dia langsung Rukun Dan itu Dianggap Imam sudah Menjamin Bacaan Seperti itu Nah itu yang dimaksud dengan Imam menjamin Bacaan Makmum Seperti itu Ya Itu yang berkaitan dengan Mendahului Atau Apa namanya Tertinggal dari imam Jadi batasannya berapa Masing-masing Sama Dua Dua Mendahului Dua Rukun Batal Atau Ketinggalan Dua Rukun Sama-sama Rukun fi'il Ini Rukun fi'li Itu juga Batal Jadi Oh imamnya terlalu cepat Saya mau Agak lebih lama Nah itu gak bisa Tetap batal Salatnya Yang penting imamnya Sudah memenuhi Rukun Sudah Harus diikuti Itulah Hakikatnya berimam Hakikatnya memiliki Pemimpin itu Seperti itu Mau imamnya cepat Mau imamnya lambat Yang namanya Makmum Kalau kita sudah Mendeklarasikan diri Makmuman Dalam salat itu Saya menjadi makmum Dari imam ini Maka Seberapa cepat Seberapa lambat imam Kita harus Nikut Gak bisa tiba-tiba Makmumnya demokrasi Wah ini imam Bacanya panjang Baca Rokat pertama Al-Baqarah Kita rukun duluan Bareng-bareng semuanya Keinginan rakyat Nanti barangkali Kalau imam tahu Makmumnya semua rukun Dia ikutan langsung rukun Gak bisa seperti itu Kalau kita sudah Apa namanya Ngikut imam Dengan niat Makmuman Imamnya lambat Kita harus tetap Lambat Meskipun sebaliknya Imamnya Al-Baqarahnya Kilat Terus bacanya Cuma alih kelas Wah ini sholat Malam Tapi kok Bacanya cepat Seperti ini Saya pengen lama-lama Sholat Ya udah Imam duluan Nanti saya nyusul Seperti itu Gak bisa Tetap batal Sholatnya Seperti itu Jadi Batasnya adalah Dua rukun Fiil Baik mendahulir Maupun Ketinggalan Kecuali tadi ada Uzur yang Bisa Dikeluarkan Dari kasus ini Uzur pun juga Ada batasannya Tidak Serta-merta Uzur lalu Dibebaskan Seperti itu Itu beberapa hal Yang berkaitan dengan Hal-hal yang dapat Membatalkan sholat Nah ini terakhir Ada masalah lagi Ini sebenarnya Sudah bukan konteks Membatalkan Tapi ini sudah Konteks mengenai Sholat jamaah Jadi nanti Di Rukun Yang membatalkan Terakhir ini Dan poin yang terakhir ini Sudah berkaitan dengan Sholat berjamaah Sementara kita belum bahas Mengenai sholat berjamaah Dan sholat berjamaah Nanti akan dibahas Setelah Permasalahan ini Sholat jumat dan jamaah Nanti akan dibahas Di permasalahan berikutnya Di hari selasa Nanti insya Allah Walatasi khusolatu Tidak sah Sholat seseorang Khalfa kafirin Di belakang Orang kafir Berarti ini konteksnya apa Orang muslim Seorang muslim Bermakmum Kepada Orang kafir Maka dia tidak Sah Sholatnya Jadi kita harus pahami Konteksnya dulu Maksudnya kafirnya Seperti apa Jadi kalau ada Orang muslim Yang sholat di belakang Orang kafir Maka sholatnya Tidak sah Wamroatin Tidak sah Juga sholat di belakang Wanita Maksudnya bagaimana Kalau seandainya Ada seorang Laki-laki Ada laki-laki Sholat di belakang Perempuan Maka ketika itu Tidak sah Sholatnya Jadi konteks yang kedua ini adalah Tidak sah Sholat seorang Laki-laki Di belakang Seorang Perempuan Tapi bagaimana Kalau konteksnya Perempuan dengan perempuan Maka tetap sah Sholatnya Perempuan sholat di belakang Perempuan Maka sholatnya Sah Jadi kita harus pahami konteksnya Jadi Walatasiqus sholat Wukhal faqad Tidak sah Sholat seseorang Yang muslim Di belakang orang kafir Yang laki-laki Di belakang seorang perempuan Wahunsa Yang perempuan Di belakang seorang Kunsa Jadi kita harus bedakan ini Jadi nanti Kalau secara Itunya Kita ada yang namanya Laki-laki Ada yang namanya Perempuan Ada yang namanya Kunsa Apa itu Kunsa? Beda kunsa Sama mukhanat Ada yang namanya Mukhanat Ini istilah-istilah Fiki ini Harus kita ketahui Atau bahasa Arabnya Mukhanat Mukhanat itu apa? Kalau mukhanat Itu yang Kita bisa bilang Banci Laki-laki Keperempuan Perempuan Perempuan Kelaki-laki Sengaja Tapi dia jelas Laki-laki Dia jelas Laki-laki Tapi dia Keperempuan Perempuan Jelas Perempuan Tapi ke laki-laki Nah itu mukhanat Tapi kalau Kunsa Adalah seseorang Yang terlahir Dengan dua kelamin Ada Seseorang itu Yang memang Lahirnya itu Memang dia punya Dua kelamin Jadi memang ada Kelamin prianya punya Kelamin priku wanitanya juga punya Nah itu kunsa Jadi kunsa dalam konteks Fiki Nanti kan kita sering ketemu ya Kunsa Dalam Fiki Nah itu bukan Bukan bencong Bukan banci Yang lain sebagainya Nah itu kunsa itu maksudnya bagaimana? Orang yang memang terlahir dengan Dua Kemaluan Memang dia punya dua Namanya kunsa Tapi kalau mukhanat Berarti kan dibuat-buat Dia jelas laki-laki Kemualan cuma laki-laki Tapi ke perempuan-perempuan Atau sebaliknya Seperti itu Nah kunsa ini Konteksnya adalah Yang tadi itu ya Yang Memang dia punya Dua kelamin Bagaimana aturan Salat berjamaah? Aturan salat berjamaah adalah Kalau makmumnya Laki-laki Ya Maka imamnya Mesti Laki-laki Oke Imamnya mesti Laki-laki Bagaimana kalau imamnya Perempuan Maka tidak asal salatnya Kalau imamnya kunsa Juga tidak asal salatnya Berarti yang bisa Mengimami laki-laki Cuma Laki-laki Seperti itu Oke Lalu berikutnya Kalau seandainya Kunsa Oke Kunsa kalau diimami Oleh seorang Laki-laki Itu asal salatnya Ya Kunsa diimami oleh Seorang perempuan Itu tidak asal salatnya Oke Karena kan status kunsa itu 50-50 Ya dalam arti Kalau seandainya dia nanti Lebih condong ke laki-lakinya Berarti kan Dia laki-laki Diimami oleh perempuan Seperti itu Makanya tidak asal salatnya Nah begitu pun Kalau diimami oleh kunsa Dia asal salatnya Jadi kunsa bisa diimami oleh Laki-laki dan Kunsa juga Sesama kunsa Gitu ya Oke Tapi kalau diimami oleh perempuan Maka dia tidak asal salatnya Seperti itu Nah terakhir kalau perempuan Perempuan ini Kalau diimami oleh Laki-laki Sah Diimami oleh perempuan juga Sah Diimami oleh kunsa juga Sah Karena sudah jelas Meskipun dia nanti ke perempuanan Ya jelas Perempuan yang emang perempuan Seperti itu Ataupun kalau misalkan Dia ke laki-laki Ya tetap saja Dia pasti akan Mimpin perempuan Juga Seperti itu Jadi kalau seandainya Imamnya laki-laki Makmumnya laki-laki Maka imamnya juga harus laki-laki Tidak bisa perempuan Bahkan tidak bisa kunsa Tapi kalau seandainya Makmumnya perempuan Maka dia bisa diimami oleh Siapa saja Dalam arti laki-laki bisa Perempuan bisa Kunsa bisa Nah kalau seandainya Kunsa makmumnya Maka yang boleh Mimpin itu laki-laki Atau setidaknya minimal Kunsa juga Sejenis Bagaimana kalau kunsa Diimami oleh perempuan Maka dia tidak Sah sholatnya Seperti itu Jadi disini konteks Dua akhir ini adalah Tidak sah sholat Seorang laki-laki Di belakang Seorang wanita Seorang perempuan Atau di belakang Seorang kunsa Seperti itu Tapi bagaimana Kalau perempuan Perempuan boleh Sholat di belakang Perempuan juga Tapi tidak boleh Di belakang kunsa Nah bagaimana Kalau kunsa Kunsa boleh sholat Di belakang laki-laki Di belakang Perempuan Eh bukan Di belakang kunsa juga Sesama dan tidak boleh Di belakang perempuan Bagi kunsa Seperti itu Itu yang membedakan Antara rojulun Imroatun Dan kunsa Jadi ada kunsa Dalam konteks Siki Memang dia memiliki Lahir dengan dua Kelamin Dan konteks Yang kita sebutkan Tadi juga adalah Ketika tidak jelas Dia ini laki-laki Atau perempuan Artinya dia kunsa Punya dua kelamin Dan aktif Keduanya Kelaminnya Seperti itu Artinya dia bisa Dikatakan laki-laki Kita kan Kalau misalkan Dipisahkan Laki-laki Atau perempuan Laki-laki itu Kalau dia Buang airnya Seperti ini Perempuan Kalau buang airnya Seperti ini Nah sekarang Pertanyaannya Dia itu punya Dua kelamin Aktif keduanya Bagaimana kita Bagaimana kita bilang Dia laki-laki Perempuan Kan gak bisa Nah itu yang disebut Dengan kunsa Yang tidak jelas Kondisinya Nah tapi Kalau jelas Kondisinya Artinya nanti Kan bisa dibedakan Nanti dalam konteks Warisan itu Dijelaskan Kunsa itu Kalau seandainya Dia jelas Laki-laki Maka dianggap Laki-laki Kalau jelas Perempuan Dia dianggap Perempuan Maksudnya bagaimana Kalau jelas Ternyata Kelaminnya Memang dua Tapi yang aktif Cuma satu Artinya dia memang Menggunakan Kelamin laki-laki Untuk Buang air Atau menggunakan Kelamin perempuan Untuk buang air Maka ketika itu Dia jelas Dia dianggap Kunsa yang laki-laki Kunsa yang perempuan Maka ketika itu Hukum berubah lagi Nah kunsa yang kita sebutkan Tadi adalah Kunsa yang tidak jelas Dia laki-laki Atau perempuan Seperti itu Tapi kalau sudah jelas Ya hukumnya Berubah lagi Seperti itu Jadi Bedakan antara Kunsa dengan Muhannad Kalau kunsa itu Apa namanya Laki-laki Seseorang yang terlahir Dengan dua kelamin Memang alami Terlahir dengan dua kelamin Sehingga tidak jelas Ya ini laki-laki Atau perempuan Sementara kalau Muhannad itu yang Orang yang menyalahi fitrah Dia jelas punya Kelamin laki-laki Tapi kok Keperempuanan Punya kelamin perempuan Tapi kok Kelaki-lakian Seperti itu Demikian Beberapa hal penting Yang kita bahas Pada pertemuan kali ini Wallahu'alam Demikian Pertemuan kita hari ini Semoga ada manfaatnya Semoga bisa kita Pelajari Semoga kita bisa Amalkan Dan jangan sampai kita lakukan Intinya Karena Ini adalah hal yang Membatalkan sholat Artinya kita ketahui Bahwasannya ini dapat Membatalkan sholat Jangan sampai dilakukan Semoga sholat kita Dianggap Sah Ketika kita berusaha Untuk meninggalkan Hal-hal Yang disebutkan Pada pertemuan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton